Para pendukung Arsenal bisa sedikit senang dalam arti full senyum Sebab pemain andalan Manchester United, Kashmiro yang diwaspadai para pemain hingga fans Arsenal dipastikan absen Kashmiro tak bisa bermain karena menjalani hukuman larangan bertanding Manchester United akan bertandang melawan Arsenal dalam lanjutan Premier League di Stadion Emirates pada minggu 22 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat Pelatih Man United, Eric Ten Hag dipastikan tak bisa menurunkan Kashmiro pada laga krusial itu Sang Glendang mendapatkan hukuman larangan bertanding akibat akumulasi kartu kuning Kashmiro menerima kartu kuning saat Man United bermain imbang 1-1 kontra Crystal Palace dalam Liga Inggris pada Kamis 19 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat Dengan hukuman itu, Kashmiro secara total sudah menerima lima kartu kuning sepanjang musim ini Otomatis, mantan pilar Real Madrid itu mendapatkan hukuman larangan bertanding selama satu laga Seperti diketahui, Glendang bertahan asal Brazil tersebut menjelma menjadi pilar utama di lini tengah Man United Meskipun baru menjalani musim pertamanya di Old Trafford musim ini Kashmiro layaknya puzzle penting bagi Man United Meskipun tidak bisa memainkan Kashmiro, Eric Ten Hag tetap berusaha melihat hal positif dan mempersiapkan diri menghadapi Arsenal sebaik mungkin Bahkan mantan juru taktik ayat Amsterdam ini merasa tak mempermasalahkan absennya Kashmiro Dia yakin bisa mengalahkan Arsenal sama seperti di putaran pertama Apalagi saat itu tak ada Kashmiro di sekuat Man United Kehilangan Kashmiro untuk laga melawan Arsenal disayangkan keeper Man United David De Gea Yang menganggap hal ini merupakan sebuah kehilangan besar Arsenal baru mengalami satu kali kekalahan di Liga Inggris musim ini Dan kekalahan itu datang dari tangan Man United dengan skor 1-3 di Old Trafford pada September 2022 lalu Semenjak kekalahan itu, Arsenal menjelma menjadi tim terbaik di Liga Inggris The Gunners meraih serentetan hasil impresif yang membuatnya kokoh di puncak dan membuat jarak 8 poin dengan Manchester City di peringkat kedua Namun, Man United juga berada dalam momentum yang bagus The Redefields belum mengalami kekelahan dalam 10 pertandingan terakhir Memenangi 9 laga dan 1 kali seri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!